Intro Breaking News Sebelum melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Timnas Indonesia bakal lakonilaga uji coba melawan Harimau Malaya atau Timnas Malaysia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengabarkan akan ada laga uji coba yang bakal dihadapi Timnas Indonesia sebelum menjamu Irak dan Filipina Di stadion utama Gelora Bungkarno, Jakarta Laga uji coba itu dimaksudkan untuk semakin mematangkan persiapan squad Garuda Jalan menghadapi dua laga terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Iya, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya dengan melakoni dua laga sisa grup F Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Squad Garuda dijadwalkan lebih dulu menghadapi Irak pada 6 Juni dan hadapi Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang Dijadwalkan dua pertandingan tersebut akan digelar di stadion utama Gelora Bungkarno, Senayan, Jakarta Pusat Tentunya ini menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri pemain untuk bisa mendulang hasil manis di dua pertandingan tersebut Sumarji menyampaikan Timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan atau TC pada akhir bulan ini Tepatnya 27 Mei 2024 Dia juga mengungkapkan kalau PSSI memiliki wacana untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni Sebagai persiapan squad Garuda melawan Irak dan Filipina Pertandingan pertama itu melawan Irak ya tanggal 6 Tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba Ucap Sumarji di petik dari Youtube iNewsTV minggu 12 Mei 2024 Karena kan juga waktunya cukup mepet Kalau jadi uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni terang dia Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini Indonesia Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 lawan Filipina Ucap Sumarji Sebelumnya Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Muhammad Amin Hamidin Santer mengabarkan kalau Malaysia akan menjalani laga uji coba melawan tim Nars Indonesia Bukan tidak mungkin kalau tim berjuduk Harimau Malay itu yang nantinya akan menjadi lawan squad Garuda Apalagi mereka merupakan negara tetangga yang paling dekat Sehingga cukup mudah untuk melakukan perjalanan ke tanah air Laga kontra Irak dan Filipina merupakan laga penting bagi tim Nars Indonesia Untuk menentukan nasib melaga keputaran selanjutnya Squad Garuda punya peluang cukup besar karena hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket keputaran selanjutnya Sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027 Squad Garuda saat ini duduk di posisi 2 Grup F dengan koleksi 7 angka Pasukan Sintayang unggul 4 angka atas Vietnam yang duduk di urutan 3 Dan terpaut 5 angka dari Irak yang sudah memastikan diri lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Menarik menantikan laga seru laga seringan antara tim Nars Indonesia versus Malaysia Dan juga tim Nars Indonesia versus Filipina Tim Nars Indonesia versus Irak Bagaimana menurut kalian Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam alhamdulillah Terima kasih telah menonton!